Selamat datang kembali di Timeout Jadi... Apa yang kamu dapat? Masih ada lagi Dalamnya Oke Kita dapat jersey PON DKI Jakarta Oh my god, terima kasih banyak Kepada Motion Sports Indonesia Untuk menghantar saya ini Ini adalah jerseynya Patrick Nicolas Champion Gold Medalist Oh my god Motion, terima kasih banyak Ini sangat hebat Kita akan memakainya nanti di Amerika Karena ini sangat hebat Terima kasih banyak sekali Untuk Motion Sports Indonesia Untuk jersey Dan Patrick adalah salah satu pemain favorit Muda gue sekarang ini ya So guys Belum gue masuk ke comment of the day Gue mau bilang bahwa besok pagi gue rencananya Akan live chat untuk Lakers vs Jazz Semoga jadi sih Jadi please stop by Kalau kalian besok free pagi ini Kita akan lihat apakah Lakers setelah istirahat lama Bisa menang atau tidak Oke kalau gitu kita akan masuk ke comment of the day Comment of the day datangnya dari Sofie Shofie Udin Ahmad Kasian si KD Dia pilih gobet buat size Eh lejian Dapet Jared Allen yang gak kalah size Ya kemarin kita tahu James Harden akan digantikan sama Jared Allen Untuk NBA All-Star Karena Mas Harden masih cedera Masih recovery Jadi Malahan timnya Lebron Makin tambah size kemarin ini And thank you so much though Untuk Sofie Udin Ahmad Thank you so much juga sudah berlangganan di channel ini Really appreciate everybody Kemarin ini juga untuk sudah comment Semuanya di channel ini Aduh gue ngomong buru-buru banget ya Kemarin gue diprotes Gue mencoba untuk ngomong lebih pelan Padahal Tapi Oke Thank you so much semuanya Kemarin sedikit turun Views time out Karena kita tahu Penopang time out ini Penopang views time out Adalah Dub Nation Tapi kemarin Dub Nation kan kalah sama Clippers Gue berasa ternyata Beneran gak nyampe 10k views Semoga yang hari ini Nyampe ini Karena kita hari ini akan ngeroasting Philadelphia 76ers Yang hari ini Oh my god Mainnya Udah kayak tim Sayur banget Udah kayak tim SMA kali ya Dia dicukur abis sama Celtics Dengan score 135-97 Yang viral Tapi hari ini jelas Sebenernya Joel Embiid Nyobain double step back Setelah diajarin sama Harden Paginya di latihan Anjir gue gak bisa stop Ketawa beneran Udah cobain gerakan ini Dan di cold traveling Sama Wasit Dan Selain di cold traveling Dia actually di block Sama Al Horvath juga sih Itu makin sedihnya menurut gue Tadi si Embiid beneran nyobain hal ini Oh my god Baru sekali latihan James Harden Sudah meng-influence Hal buruk Untuk teammates-nya Kemarin ini Tapi by the way Embiid ini kalah lho Sama Bonfil Bonfil ngelakuin ini Dikejurnas Dia dapet N1 Mungkin latihannya sama Bonfil Kali jaga sama James Harden Tapi Harden ini kayak bobat Lah kali ya Ke timnya dia Brooklyn Ness kemarin malah Gacor banget Setelah ditinggal sama si Harden Sedangkan hari ini Harden timnya Langsung dibantai Pas dia baru masuk ke Sixers Deja vu juga sih buat Harden ya Dimana Sebelumnya Pas di Nets game terakhir ini Kalo halnya di Nets itu Mereka juga dibantai sama Boston Celtics Dan hari ini Ekspresinya sama Ketika melihat timnya dibantai sama Celtics Ember Menurut gua Embarrassing effort Dari Sixers Bener kita Embiid Ini bukan rivalry Mereka selalu dibantai sama Celtics The Celtics always kick the rest Mem ini ngakak banget sih Tapi sebenernya Tapi sebenernya papanya Joel Embiid itu Bukan Jason Tatum Bukan Jalen Brown Tapi Adalah Al Horford Al Horford selalu main bagus Gue gak tau kenapa dia kalo lawan Sixers Dia selalu bisa jaga si Joel Embiid dengan bagus banget sih Dan dari Celtics hari ini Top scorer nya adalah Duet JJ Jalen Brown 29 points Dimana 26 nya dia cetak di 1st half Gila Di 1st half tadi dia ngelempar apa aja 3 point Masuk yo 5 out of 5 3 point nya di 1st half Di 2nd half dia lebih santai lah Karena score nya udah jauh banget And Tatum juga hari ini sesuai dengan 28 point And 9 straight wins Gila Sembilan kali menang Secara beruntungan Gue bilang secara keberuntungan lagi Maaf ya Fans Celtics Secara beruntungan Dan mereka mencetak sejarah hari ini Menjadi tim pertama di sejarah NBA Yang berhasil mencetak Ataupun juga berhasil mengalahkan Lawannya Gue ngomong deh tadi ngaco terus ya Maaf banget ya Mereka menjadi tim pertama Dalam sejarah NBA Yang berhasil menang 3 road game secara beruntungan Dengan margin at least 30 point Defense nya mereka sih keren banget ya Mereka tuh number 1 defensive team Sejak Christmas kemarin ini Dan hari ini pun juga mereka gak ada time lord ya Tapi mereka berhasil menahan Sixers Dengan shooting 28,7% saja Dan offensive Celtics udah jauh lebih enak Menurut gue Ditontonnya Ball movement nya udah improve banget Dan itu menurut gue adalah hal yang paling improve Selama winning streak ini sih Ball movement hari ini pun mereka melakukan 28 asis Sedangkan kalo gak salah Total field goal nya Sixers Itu hanya 23 saja Derrick White juga langsung buat impact yang bagus banget menurut gue Untuk Boston Celtics Dalam 85 menit Dia bermain untuk Celtics Celtics itu berhasil outscore lawannya 66 point Lawannya adalah Denver Nuggets, Atlanta dan juga Philly Gue udah bilang main sama semua fans dari Celtics Kalian beruntung banget sih Dapet seorang Derrick White Menurut gue Derrick White ini jago sih Dan kayaknya Celtics itu cocok banget Kedatangan Derrick White Dan dia terbuktikan langsung efisien banget Dan juga bisa membantu timnya secara langsung Langsung dari game pertama Impact nya oke banget sih Dan Celtics on the rise ini ngerisik ketemu Celtics di playoff sih Aku gak mau melihat Celtics di playoff sih Oke Yanis Hari ini kembali 50 P Tidak berbicara Hari ini melawan Indiana Pacers Mereka menang dengan skor 128 119 Ini merupakan ketiga kalinya dalam regular season Yanis berarti mencetak 50 point Dia 4 kali ya dalam karirnya Termasuk NBA Finals kemarin Dan itu merupakan dia terakhir kalinya mencetak 50 point Nah yang bakalnya gila banget sih 17 dari 21 Super efisien banget Man 50 point on 21 shot That is crazy Dia 18 kali sih ke free throw hari ini Setelah game hari ini Yanis langsung jadi leading scorer di NBA Dengan 29 point per game While playing only 32 minutes per game Dia langsung naik Karena juga Embiid hari ini cuma 19 point ya Jadi Embiid drop ke nomor 2 Yanis Kayaknya hari ini mau ngingetin kita aja sih Kalau dia langsung layak masuk ke MVP conversation Tadi si Pacers juga bingung kalau mau taruh Siapa jadi Yanis Gak ada satu pemain Pacers pun yang menurut gue Punya kemampuan untuk nge-stop Yanis sih Terus Yanis juga tadi showcasing his pull up jump shot Makin nyaman aja dan juga kayaknya makin pede Ini kalau dia bisa terus konsisten dengan jump shotnya seperti ini Ngeri sih nanti sih di NBA playoff Selain Yanis hari ini ada Chris Middleton yang juga cuma 19 point Dari Pacers body heal sebenernya jago banget sih hari ini sih Dia gendong Pacers tadi mencoba untuk gendong Pacers Dia 36 point 8 dari 12 3 point shotnya Tapi Pacers kayaknya belum ada kemajuan ya Sejak mereka melakukan trade tengahan si Sacramento Kings Oke Hari ini gue gagal jadi orang sombong Padahal gue tadi kira Clippers gue bisa menang sih Back to back melawan 2 top teams di Western Conference Yaitu Goal State Warriors kemarin ini dan hari ini Felix Suns Tapi sayangnya Chris Paul dan Diebuk memang clutch banget lah Ada juga Mikael Bridges Suns hari ini menang 13 96 Diebuk 26 point CP3 17 point dan 14 assist And of course Mikael Bridges continues his hot streak Di offense ya Suns dengan 19 point dan 9 rebound Serta tadi dia terakhir ada 3 point dagger ya Dapet assist dari Chris Paul Tapi Suns ini memang on another level sih untuk eksekusinya mereka di clutch time menurut gue This team just knows how to win Mereka plus 93 dalam 80 menit clutch time this season Dan menurut gue itu adalah a ridiculous stats banget Rekor mereka 47-10 Ini adalah best record dalam franchise history nya mereka setahu gue Belum-belum sih gue berharap banget tahun ini Hari ini Season ini gue berharap banget Suns bisa menjadi juara Biar CP3 dapet cincin dan juga of course Aaron Holiday yang pindah ke sana ya Keluarga Holiday gue harus tukung terus semoga semuanya komplit Tiga-tiganya dapet cincin juara Walaupun hari ini kalah dari Phoenix Suns Clippers menurut gue Gue tetep bangga banget Karena mereka bener-bener played really hard And played great defense actually Kalo ketemu Clippers di playoff Actually serem loh Gak mau sih tim ketemu Clippers di playoff Karena mereka bener play with their hearts Mereka kasih semuanya di lapangan And of course Tyloo is a great coach Jadi menurut gue tim-tim akan sangat waspada sekali sih Untuk ketemu Clippers di NBA playoff Dan Marcus Morris Hari ini jadi top scorer untuk Clippers dengan 23 point Dallas tadi juga pick up a big win on the road over Miami Heat Dengan 107-99 Tadi terakhir defensenya Maxi Clubber Untuk menjaga Jimmy Butler di perimeter sih luar biasa sih Mungkin adalah salah satu pemain yang jaga Jimmy Butler Paling bagus sih so far this season Karena tadi Jimmy Butler juga kesulitan juga Miami Heat sih actually in the second half semuanya gak ada yang bisa ngepoint sih Luka tadi juga dengan passing-passingnya hari ini very fancy banget Tapi asik banget ditontonnya Dan juga ini adalah gerakan yang paling gila ini Dancing with Luka PJ Tucker yang notabene-nya adalah salah satu perimeter defense terbaik aja Tadi sampai kewalahan menjaga gerakan ini Gue tadi langsung track Oh shit Waktu si Luka pulled this move Gila sih Luka sih emang magician banget sih That's why they call him Luka magic And Luka ini ngembaknya struggling sih hari ini 5 dari 19 Tapi That tetep sesuai dengan 2% to points 10 rebound dan juga 6 asis Jalen Brunson dan Maxi Clubber Masing-masing juga 19 point Game of the season Probably untuk Maxi Clubber Dimana dia melakukan 5 block shot as well Makanya gue kira Mungkin sekarang si Dallas ini gak perlu Porzingis Kali kira ada Maxi Clubber Kalo Clubber bisa main kayak gini Defense-nya konsisten every game Man Dallas Memang gak butuh Seorang Porzingis Gak butuh unicorn mereka ya Offense-nya Miami tadi dibawah kedua Went cold Main karena defense si Dallas Mavericks Miami pertama 59 point dibawah pertama Tapi dibawah kedua mereka cuma mencetak 40 point saja Miami juga terlalu banyak mau jaganya double team Akhirnya banyak open shot untuk Dallas Lalu juga banyak pemain Dallas yang pintar banget saat cutting-nya Jadi itu tadi kenapa Miami hit kalah Dan mereka sekarang ini seri dengan Chicago Bulls For the top spot in the Eastern Conference Oke itu aja game-game yang gue ingin bahas Sekarang kita masuk ke prediksi-prediksi kita hari ini ke laut aja guys Karena Sixers had no chance at all Malu-maluin banget sih asli sih Tapi semoga besok kita bisa bounce back Ada banyak banget game di NBA Tapi gue gak tau kenapa gue memilih loss And just like this besok plus 4,5 Melawan Utah Jazz Hopefully gue gak akan regret pilihan gue ini Karena Nah Besok gue pake teori istirahat panjang Kalo gak salah Lakers tuh terakhir main tanggal 12 Februari Amerika Jadi mereka istirahat cukup lama Biasanya mereka cukup lama istirahatnya ya Tim panti jompo ini tiba-tiba keluarnya jago banget sih Biasanya Jadi gue harapkan besok si Jazz agak struggling tembakannya Mereka pun juga against the spread Melawan Lakers main di LA Itu 1-4 dalam 5 game terakhir ini So let's go Lakers And good luck everybody So hari kita pilih ke Top Stars Montress Herald With the heat today man Lebrot 11 Hornets Damn this is super fire Gue suka banget sih sepatu ini sih And of course Kuzma Outfitnya dia Bikin viral lagi Gak terlalu viral lah Tapi oke lah ini Udah siap banget kayaknya untuk Valentine date night Ngikutin tema banget nih outfitnya Kuzma ya And Kelly Louvre With an interesting choice Dengan celananya Ada gambar Powerpuff Girls ini kayaknya ya Not feeling it but I guess Buat dia lumayan interesting sih And Tana Sis Tana Sis literally pake handbag Karena tasnya bentuk tangan Lucu sih ini tasnya dan cocok banget sama outfitnya dia And terakhir ada outfitnya James Horner hari ini Yang very loud dan just too much for me man Jadi aneh banget pas dipake gue gak tau sih Dia mau jadi apa dengan outfit ini Oke Top place The only good thing yang terjadi Untuk si Sis hari ini Le Embiid with the spin and the slam And Zyre Ini kayak keberatan rambut nih Buat jaga Ingramnya Langsung dilewatin Dan langsung didang Lu coba deh nih Stopin Yohanis lagi kayak gini Gak bakal bisa ke block ya Takut semua juga Body heal di bawahnya Kasian juga tuh Tapi Itu adalah top place Sekarang kita pindah ke Play of the day Play of the day I'm going with Trae Young Today yang mencetak 41 poin 13 Dari 22 Tembakannya And 9 assist Ini merupakan ke 21 kalinya Dalam karirnya Trae Yang dia berhasil mencetak 40 poin That is crazy man Dia masih masih muda Dia belum 24 tahun Saya tau gue Tapi dia sangat bagus Hari ini Tembakannya juga enak banget Dilihatnya And Hawks pun hari ini Mengalahkan Cavaliers At home Dengan skor 124-116 And that is why He is our player of the day So Time out game That was a quick time out Hari ini Cepet sekali kita But thank you so much guys For always supporting time out Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment Dan ditunggu semuanya besok Untuk live chatting Untuk Utah Jazz Melawan Los Angeles Lakers And once again Thank you so much man For watching time out today And I will see you guys again tomorrow Peace out Sub indo by broth3rmax